halo 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 mbak taiban bentar bentar namanya siapa tadi namanya siapa tadi bentar saya akan catat namanya siapa namanya siapa iya terus namanya yang sesuai dengan FB tadi ya infok tadi ya infok apa apa-apa namanya eh Skype eh tadi hubungi saya lewat apa ya WhatsApp ya WhatsApp ya oke ya jadi ibu ini percaya kalau itu itu polisi asli karena ada di Skype dia menggunakan seragam polisi itu oke oke saya gini dengarkan dulu denger jawaban denger pertanyaan saya dan dijawab dengan baik ibu tahu kalau atau pasti kalau dia itu asli bagaimana caranya kok tahu kalau dia itu polisi asli oke sebutkan namanya dimana alamatnya polisinya itu namanya siapa pangkatnya apa dimana kantornya makanya itu namanya Muhammad Yusuf dia dari polda Jogja dari polda Jogja pangkat polda Jogja kan masih terbagi menjadi beberapa polres dan polda Jogja itu ada polda Jogja dia di berada dimana anaknya pun tahu berarti betul sama sekolahan anaknya ya nih anaknya dia dari SD beresan 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 apa pak eh bagaimana kamu tahu bahwa dia di SD tersebut karena dari Facebooknya pernah dia tulis dia anaknya sekolah di gara sana si anak itu saya udah lihat sendiri itu dari Facebook lagi artinya apakah penjendingan sudah ngecek misalnya kalau dia polisi sampai telepon ke kantor polisi bahwa betul-betul dia adalah anggota dan pegawai di kantor tersebut apabila dia anaknya anda ngecek di kantor kependudukan bahwa dia betul-betul anaknya kalau sekolah di SD itu apakah anda telepon ke itu loh maksud saya bagaimana anda tahu kalau hanya melihat Facebook dan percaya itu namanya goblok ada tahu kalau hanya melihat Facebook dan percaya itu namanya goblok ada tahu kalau hanya melihat Facebook dan percaya itu namanya goblok ada tahu kalau hanya melihat Facebook dan percaya itu namanya goblok ibu kan soalnya saya tahu dari teman saya langsung benar pernah ketemu pak gitu, bener, pernah ketemu tetangga saya dari Indonesia gitu, oke temen kamu tinggal di mana? ha? temen kamu yang pernah ketemu dengan polisi itu tinggalnya di mana? di Indonesia, Pak di Indonesia, dia tetangga kamu di Indonesia di Indonesia-nya di mana, Bu? Indonesia di Jawa Barat di Jawa Barat oh, jadi temenmu itu orang Jawa Barat pernah ketemu dengan polisi tersebut di Jogja langsung, langsung, bukan di Bekati di Bekati, dia tinggal di Jakarta tugasnya katanya dari polda Jogja iya, terus pindah, Pak, dulu dia di Jakarta terus pindah ke Jogja, aslinya dia orang Lampung aslinya orang Lampung, pindah ke Jakarta, terus pindah lagi ke Jogja iya, terus iya, dia menipu berapa juta? iya, enggak banyak sih, Pak itu cuma 8 juta gitu ya, enggak banyak oh, 8 juta, enggak banyak ibu ibu aslinya dari Jogja jawa baratnya di mana? iya, dari Jogja umur berapa tahun? saya umur 40 40 berapa? 40 40 pas oke, sudah lama sekali di Taiwan? iya, lama berapa tahun? mau 4 kali mau 4 kali? 4 kali kontrak, kali 2 berarti 8 tahun? 3 kali lah oh, 3 kali oke, jadi jadi intinya ibu ini juga tertipu 8 juta karena dia minta uang begitu pinjam atau minta atau bagaimana cara menipunya pinjam padu saya kan kenalan sama dia ya saya tertarik sama dia karena dia itu seperti Kiai seperti Kiai wah, ceramah ini ceramah, ceramah, ceramah pesan pagi terus dia juga bilang kenal, kenal, kenal sama saya terus saya kan senang sama orang yang pengen maksud saya itu pengen deketin orang yang tahu soal agama Islam saya kan pengen belajar di bumerti dan itu ceritanya saya belajar dia sering saya masih hati gini, gini, gini kukum Islam gini, gini, gini kukum Bupang gini, gini, gini gitu jadi karena dia itu seperti Kiai ibu tertarik oh, oh, tertarik tertarik sebentar, kenapa tidak mencari Kiai beneran kan hanya seperti iya, kan cukup kalau seperti Kiai beneran kita gak mungkin kan bebas putus bener gak iya, artinya kalau seperti Kiai kan bukan Kiai penjahat yang seperti Kiai juga banyak lebih baik seperti penjahat daripada seperti Kiai dulu mungkin ini udah lama udah 3 tahunnya dulu jadi berapa tahun kenal sama polisi ini mungkin apa, mungkin hampir 1 tahun baru 1 tahun dulu oke terus apa yang ingin saya yang bisa saya bantu untuk ibu siapa namanya tadi lupa panggil apa ibu Nei ibu Nei apa yang bisa saya bantu untuk ibu Nei iya, iya saya gini kan nomor telepon dia sampai sekarang aktif nomor berapa nomor teleponnya tolong disebutkan iya, lupa lagi pak hmm, lupa baru, kan aku udah lama gitu pak gak tau udah aktif tidak ini dulu lama aku gak pernah hubungi lagi gitu pak gak pernah aku doang gitu, gitu, gitu biarin aja kalau kita untuk di akhirat nanti gitu nah tau-tau bapak gini gitu jadi saya pengen tau siapa tau gitu oke terus apa yang harus saya lakukan ini ibu yang ibu harapkan dari saya apa jauh-jauh dari Taiwan telepon ke Hongkong kemudian pak Agus kan ibu bilang beneran dia polisi kalau bener-bener polisi ditanya komandannya ditanyakan ke komandannya sekarang tugasnya dimana komandannya kan akan memberi tau ya dulu kan pak saya gak ngerti zaman pening waktu-waktu dia pinjam uang itu ya waktu tenang bu eh tenang nanti bapak bayar terus malah dia pernah bilang ke saya gini dulu ya sering mengajarin saya dek kamu itu katanya harus bersyukur katanya seandainya orang-banyak orang yang mendolimi kamu dan memakan harta kamu kamu diokannya itu bisa punya amalan terlipat ganda begitu sering ya gitu sering cerita gini-gini seperti bener nah percaya suatu hari dia punya masalah gitu apa masalahnya sehingga pinjam uang ya begitu seperti itu mungkin dia tahu anaknya sakit tapi saya pernah lihat langsung ya itu langsung itu diokalan nah saya tahu langsungnya dia asli telisi nah gini kan dia kenal saya dengan facebook baru namanya muhammad yusuf muhammad yusuf dia parah nah setelah dia pindu uang aku tagi-tagi sampai aku foto-foto dia di facebook hati-hati gitu ya dia tutup akun denang iya kan terus nah setelah yang eh pas aku cari-cari nama istrinya nama istrinya ada facebook istrinya jadi dia itu mau oke bu begini saya ingin tahu lebih singkat saja apa yang harus saya lakukan saya akan bantu ibu kalau bisa karena saya gak punya banyak waktu untuk ngomong yang jauh-jauh seperti itu yaudah nanti di whatsappkan nomor teleponnya kalau menurut saya itu bukan polisi bukan kiai itu penjahat ya banyak sekali kejadian seperti itu jadi ibu sebenarnya sudah tahu sebelumnya itu seperti kiai seperti kiai itu bukan kiai lebih baik seperti penjahat kalau seperti kiai itu bukan kiai kalau seperti penjahat itu bukan penjahat jadi lebih baik orang seperti penjahat daripada seperti kiai lebih baik orang itu seperti penjahat daripada seperti kiai makanya bu bu banyak sekali orang menipu banyak sekali orang menipu dengan ayat-ayat Tuhan orang berserban menipu jadi jangan segera percaya yang profesional jadi orang ibu jauh-jauh bekerja meninggalkan keluarga meninggalkan anak denger denger ini terakhir terakhir ini sambil kerja saya ibu denger tolong denger denger ya denger jadi ibu harus berubah sikap ibu harus semuanya sekarang saya sama bapak ibu cuman pengen tahu seperti bapak intro bebi yang intro baki orang itu senangnya itu pak halo tolong ibu ibu ini telpon saya ingin mendengarkan saya atau saya disuruh mendengar ibu dengarkan saya ngomong jangan ngomong duluan dengarkan saya ngomong saya pesan sikap ibu yang seperti inilah yang menjadi mudah sekali untuk ditipu karena ibu suka didengarkan dia suka mendengarkan ibu kemudian memuji ibu setelah dipuji nah ini contohnya saya belum selesai ngomong udah ngomong udah deh saya gak punya waktu udah dulu ya oke makasih assalamualaikum selamat selamat